Halo anak-anak, sudahkah kalian berdoa ketika bangun dari tidur pagi ini? Tentunya kalian berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru ini kan? Iya, di hari yang baru ini semua berharap mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah dan menyenangkan. Hari ini kita akan menyaksikan pengalaman Febri, Elo, dan Gea. Hari itu pada jam istirahat di sekolah, anak-anak sibuk dengan acara masing-masing. Ada yang bermain, ada yang menikmati bekal makanannya, ada juga yang mengerjakan tugas sekolah. Febri dan Gea sedang membawa buku-buku untuk diserahkan kembali kepada teman-teman sekolahnya. Mereka berjalan bersama sambil mengobrol. Tiba-tiba Woi, minggir! Aku Elo, si penunggang kuda yang berkasa. Ayo, minggir! Minggir semua! Teriak Elo sambil berlari seperti sedang naik kuda. Teriak Gea yang jatuh karena tertabrak oleh Elo. Sedangkan buku-buku yang dibawa Febri juga terjatuh. Hahaha, rasain. Kalian tidak bisa mengalahkan Elo, si penunggang kuda yang berkasa. Hahaha, heh, Elo, kakiku sakit nih. Bukannya menolong malah tertawa. Dasar kuda mabuk. Teriak Gea. Kamu bilang apa, Gea? Aduh, sakit. Kenapa kau tarik rambutku, Elo? Gea, kamu bilang aku kuda mabuk? Aku tidak suka, tau. Stop, Elo. Stop, Gea. Kenapa kalian jadi marah-marah seperti ini? Febri, Gea sudah menghina aku. Elo menyakiti aku, Febri. Iya, iya. Tenang dulu, Elo, Gea. Elo, aku tadi kaget. Kamu tiba-tiba lari mendekat sampai menabrak kami. Dan Gea kesakitan karena jatuh. Febri, kamu membela Gea. Elo, aku bilang aku kaget. Gea juga kaget. Dan kamu mentertawakan Gea yang jatuh. Itu yang terjadi, kan? Ia, tapi kan. Terus Gea menghina aku. Mengatakan aku kuda mabuk. Nan, gara-gara Elo, kakiku sakit nih. Gea, kakimu memang sakit. Dan aku sudah menolong kamu berdiri. Sebenarnya, kamu tidak perlu berkata kasar ke Elo. Jadinya, kan tegang seperti ini. Iya, Febri. Aku cengkel banget tadi. Nah, Elo dan Gea. Sekarang sebaiknya bagaimana? Gea, Febri. Febri, maafkan aku. Aku sudah nabrak dan marah-marah. Iya, Elo. Maafkan aku juga. Aku berkata kasar ke kamu. Aku juga memaafkan kamu, Elo. Dan sekarang kita bisa berteman baik lagi. Terima kasih, Febri. Terima kasih, Gea. Kalian mau memaafkan aku. Anak-anak, Febri berbicara dengan kata-kata yang baik. Sehingga dapat meredakan ketegangan di antara mereka. Bandingkan dengan Elo dan Gea. Ketika mereka berkata kasar, mereka akan menambah kemarahan dan ketegangan. Tentunya, kita akan memilih kata-kata yang lemah lembut. Maka akan mendatangkan damai dan sukacita. Anak-anak, mari kita membaca Kitab Amsal, Pasal 15, Ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi, perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajari saya untuk berkata-kata yang lemah lembut. Pimpin saya untuk menjadi pembawa damai dan sukacita bagi keluarga dan sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat belajar berkata-kata yang lemah lembut. Selamat berkegiatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.